Diduga menyebarkan paham sesat aktivitas lompok yang menamakan diri Kerajaan Ubur-Ubur di Sayabuluh, kota Serang, Banten, dihentikan oleh polisi. Kerajaan Ubur-Ubur mulai berkembang sekitar dua tahun lalu. Dua terduga bersama dengan puluhan pengikutnya selalu melakukan kegiatan ritual pada setiap malam Jumat di rumahnya untuk mengantisipasi tindak anarkistis warga. Pihak kepolisian melakukan pemanggilan terhadap dua terduga pemimpin kelompok Kerajaan Ubur-Ubur, yaitu SN dan NS. Dari keterangan sementara terduga mengaku utusan Tuhan untuk menyampaikan pesan dan menganut paham Kerajaan Ubur-Ubur. Dan untuk mengetahui perkembangan kasus ajaran yang diduga sesat di Serang, Banten, kita sudah terhubung dengan AKBP Komarudin, Kapolres Serang Kota. Selamat malam Pak Komarudin. Selamat malam. Baik. Pak Komarudin, apa perkembangan terbaru Pak terkait dengan kasus Kerajaan Ubur-Ubur ini? Sudah dipanggil dua terduga pimpinannya, apa yang kemudian didapat dari kesaksian mereka Pak? Baik, terima kasih. Pada kesempatan ini kami sampaikan bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, lingkungan saya bulu, Kota Serang, ada terindikasi satu kelompok yang memang diduga melakukan aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang memang dianggap tidak lazim dilakukan oleh umat muslim. Di mana kelompok ini pada malam-malam tertentu melaksanakan kegiatan zikir sampai dengan subuh, pagi hari, dan orang-orang tertentu ataupun kelompok-kelompok tertentu. Kenapa dianggap tidak lazim bahwa kegiatan ini dilakukan oleh kelompok mereka, masyarakat melihat secara kasat mata bahwa aktivitas orang-orang ini atau yang datang ke tempat tersebut tidak. Seperti biasanya masyarakat kita melaksanakan kegiatan aktivitas zikir, kepakaian muslim, dan lain sebagainya. Dan juga kelompok ini tidak bersosialisasi dengan lingkungan tempat. Aktivitas apa sih Pak yang dilakukan? Aktivitas seperti apa yang dilakukan oleh penganut dari kerajaan ubur-ubur ini? Masyarakat menyampaikan kepada kami bahwa aktivitas mereka yang pertama memang diikir. Yang kemudian dianggap bahwa orang-orang ini ada terkesan lain, tidak lazim yang dilakukan oleh masyarakat. Dari cara kami coba mendalami, kami bekerjasama dengan Majelis Sulama Indonesia Kota Serang, kami langsung turun ke lokasi dan kami berdiskusi, berdialog dengan mereka. Memang juga sementara ini kami lakukan klarifikasi terhadap dua orang dari kelompok mereka, salah satunya NS. NS ini kalau jabatan dalam struktur itu adalah panglima atau kepala suku bagian ritual. Kemudian satu lagi SN itu bagian keamanan dari kelompok yang mengatasnamakan atau menamakan diri dengan kerajaan ubur-ubur ini. Dari pemanggilan tersebut Pak Komarudin, apakah ini ada indikasi pelanggaran hukum sehingga kemudian bisa berlanjut ke kasus hukum atau bagaimana? Sampai saat ini kami masih terus mendalami, termasuk juga dokumen-dokumen yang kami ambil, kami sita, untuk kami pelajari. Memang di sini kami juga masih terus berkoordinasi dengan MUI Kota Serang untuk menentukan apakah tindakan yang dilakukan ataupun ritual atau aktivitas yang dilakukan itu melanggar norma-norma ataupun aturan dalam agama. Termasuk juga kami dalami statement-statement serta video-video yang sudah sempat diedarkan oleh yang bersangkutan. Sampai saat ini yang kami periksa memang baru pengikut, hari ini sudah yang ketiga ya. Kita periksaan termasuk kami mendalami dokumen-dokumen yang masih kami coba pelajari. Oke, jadi status kedua orang yang dipanggil ini masih terperiksa ya Pak Komarudin? Iya, betul. Oke, untuk anggotanya? Mereka menamakan diri mereka itu adalah anak-anak dari bunda. Bunda ini inisial AS, sementara memang belum kami minta keterangan, kami lebih sentuh dulu kepada para anggota. Oke, untuk anggotanya Pak Komarudin, ini apakah sebatas yang ada di lingkungan, di rumah yang ditangkap atau dicurigai atau kemudian cakupannya bisa lebih luas lagi pengikut dari kerajaan ubur-ubur ini? Secara kebetulan yang kami temui di lokasi seluruhnya atau anggota ini bukan dari masyarakat kota Serang. Oke. Rata-rata dari luar, Jawa Barat, Jawa Timur yang bertanggung sana diperkuat oleh keterangan dari Ketua RTS tempat bahwa mereka bukan penuduh sekitar, baru kurang lebih 1-2 bulan berada di kediaman tersebut. Oke, jadi ini sementara masih belum tahu apakah ini sebatas ajaran sesat atau ada motif lain, ini masih terus didalami ya Pak? Masih, masih terus kami didalami. Tentunya hal ini kami juga berkoordinasi dengan MUI, terkait dengan masalah patwa apakah ini aliran sesat atau tidak, tentu ini menjadi ranah dari Majelis Selama Indonesia. Baik, kita akan tunggu nanti perkembangan terbarunya. Terima kasih banyak Pak Kapolres, AKBP Komarudin, Kapolres Serangkota.